Ya, pemirsa jelang pemilihan umum 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Batanghari saat ini tengah mengusulkan satu tempat pemungutan suara atau TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2P Muara Pulia. Bukan hanya itu, kemungkinan untuk pasien yang berada di rumah sakit akan mendapat hak pilih yang akan dilakukan langsung petugas TPS ke lokasi pasien di Rawat. KPU Kabupaten Batanghari saat ini tengah memastikan satu TPS khusus untuk pemilu serentak 2024 yakni di Rumah Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2P Muara Pulian. Ketua KPU Kabupaten Batanghari, Abdul Kadir, mengatakan dari hasil pemetaan TPS yang ada di Batanghari nantinya diperkirakan sebanyak 906 TPS dan hanya ada satu TPS khusus. Sedangkan untuk di rumah sakit, pondok pesantren maupun di tahanan Polores juga dipastikan tidak ada TPS khusus. Sebab seperti di rumah sakit maupun tahanan Polores tidak bisa dipastikan jumlah pemilihnya. Berbeda dengan rutan karena datanya sudah bisa dipetakan. Hanya satu, yaitu di lapang. TPS khusus? Kas 2 meremulian ini. Untuk TPS berjalan masih berlaku? Tidak mengenang TPS berjalan ya? Tidak mengenang TPS berjalan. Apinya ketika ada pemilih yang berhindari, nanti misalnya di rumah sakit ya? Di rumah sakit ada warga dari daerah lain atau TPS lain yang pada saat hari-hari mereka bisa menggunakan hatinya di sana. Hatinya beberapa orang di situ mereka harus melakukan. Tapi kita suaranya juga tidak bisa serta-merta diberikan semuanya. Kita akan lihat. Sementara jika nanti terkhusus pasien yang tidak bisa ke TPS atau sedang berada perawatan di rumah sakit umum, nantinya mereka akan didatangkan langsung oleh petugas TPS dan didampingi saksi atau mereka dilayani dari TPS terdekat. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Selamat menikmati.